PEMBICARA 1 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 Buat itu situasinya apapun. Nah sehingga perjalanan seperti itu membuat puisi-puisi saya banyak sekali yang mengangkat dunia wayang, dunia karawitan Jawa terutama. Dan itu sampai sekarang masih terus saya gali, saya gali kalau ada kesempatan menulis ya menulis tentang wayang, tentang gamelan dan seterusnya. Sampai hari ini. Mengenai tradisi dan modern antara Jawa dan keharapusahaan atau Indonesia itu sebenarnya saling mengakti bagi saya. Sebagai akar kemisi saya tentu saja memperoleh dari berbagai rakam dari keharap itu. Tetapi bagi saya, Jawa pengurusan antara itu berada semua. Sehingga kita mempelajari antara itu untuk ditabungkan. Untuk ditabungkan supaya dia menjadi milik kita. Tetapi terlebih saja melalui berbagai cara. Biasanya dalam cara atas kasi, dalam cara divusi, dan seterusnya. Nah kita tahu saya ya, saya lebih baik mengenai budekan atau kekayaan nusantara Jawa. Bahwa khususnya di dalam perangkat mengembangkan segala sesuatu yang memang menuntut, didekati secara metodologis, menggunakan cara-cara yang dapat Jawa itu. Jadi misalnya begini. Akan menjadi aneh misalnya kalau orang membicarakan wayang bumi itu kok pakai teori harap itu. Korknya misalnya, korknya itu pakai teori-nya misalnya Amin Keni, pakai Heiden Wienerstein, dan bahkan Jawa itu juga mengenal itu yang namanya Bumbo, 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 Madyo, Wadjono. Demiknya di situ sudah melihatkan. Makanya kalau kita sekarang ini demam pada teori-teori Matar, itu memang wajib kita kuatai, tetapi untuk menumbuh kembangkan dan mengakarkan kembali apa yang kita meneliti di dunia sendiri. Karena tadi saya katakan kalau mau meneliti Jawa kok, lalu kita itu menggunakan misalnya teori-nya Guru Mandel misalnya. Itu yang kita tahu ya, ya harus kita pakai itu. Nah ini adalah pentingnya kita itu bertanya kepada para ampu itu sebelum mereka itu meninggal. Lalu kita dokumentasikan, kita tunai sistematikannya, supaya menjadi teori istilahnya itu teori tribuni, teori yang berbasis dunia sendiri itu. Tiba kemudian apa-apa, bahara, tak apa-apa, bahara, tak apa-apa. Jadi kalau menurut saya, persoalan Jawa, Indonesia, Barat, disana, itu merupakan suatu dialog yang terus menerus. Tapi jangan sampai dialog itu melebihkan atau menghilangkan salah satu diantaranya. Bahkan bagi saya, yang penting itu yang Jawa itu yang harus digali terus menerus sampai menjadi teori yang mendunia. Sampai sekarang itu kan kita kadang-kadang dasarnya konvensi. Atau konvensi itu ya, konvensi Jawa yang mestinya kalau terus-terus digali, dibuat sis klimatisasi ya, itu akan menjadi teori. Dan itu tentu akan sangat tepat untuk mendekati karya-karya yang ada itu. Bahkan karya Indonesia yang berbasis Nusantara itu seperti itu. Karya-karya yang misalnya menggunakan lokalitas Jawa, lokalitas Bali, lokalitas Kamunal, Rio, dan seterusnya. Di dunia sana, di dunia sana, di dunia sini, di sini itu semuanya akan berseberu. Tapi pada akhirnya akan berpadu. Itu menjadi Nusantara, itulah Indonesia. Sehingga kita itu jangan hanya menyembah dewa-dewa atau teori berubah. Tahu yang barat itu kita takukan untuk membuat sisi klimatisasi yang memang ditutup di dalam kajian-kajian dunia. Saya belajar berbagai macam teori barat zaman saya kuliah dulu. Tetapi saya di dalam menerapkan, di dalam kekaryaan saya, saya lebih banyak berguru kepada teman-teman di Malioboro itu. Baik yang masih senior maupun yang masih, yang sudah senior maupun yang masih junior. Senior saya berguru kepada semua orang. Jadi saya memiliki filosofi suket godong dati rawa. Jadi semua jadi guru saya, jadi sahabat saya. Itulah yang kemudian muncul di dalam puisi-puisi saya. Saya tidak lagi menggunakan misalnya. Kalau saya menulis puisi tentang A gitu, ya saya berpunya kepada pola-pola teman, mojopat, misalnya. Pola-pola pantun, syakir, dan seterusnya. Yang itu memang ada di bumi kita, di bumi Nusantara itu. Sehingga saya kadang-kadang merasa terpencil juga di kampus itu. Karena saya selalu tuba Bali, Marangkandang, Nge-Diwi. Saya pulang ke lokal di kota saya sebagai orang Jawa. Jadi di dalam puisi saya ya seperti itu. Makanya orang-orang jadi kadang-kadang susah menerjemahkan ke rasanya ke dalam rasa asing, misalnya. Tidak mengapa. Karena bagi saya itu menulis itu bukan untuk keterkenalan. Tapi saya mengureskan diri sendiri. Itu yang penting itu. Bahkan ketika saya apa suatu petirik ketika diberi kesempatan untuk siar haji itu. Saya merasakan sekali di sana ketika orang-orang menuju Arufah di terowongan minat dan sebagainya. Pikiran saya malah ini kok seperti Baratayuda. Yang seperti itu. Sehingga saya menuliskannya ya sebagai orang Jawa. Walaupun saya di Mekah Dahmerdina itu. Itu bisa dilihat di dalam puisi saya yang merupakan capatan perjalanan saya. Jadi saya selalu menempatkan diri di dalam kontak seperti itu. Yang kemudian ingin saya tambahkan. Saya itu membimbing mahasiswa. Dari S1, S2, sampai S3. Saya menguji S3 di mana-mana. Nah, saya kalau membimbing, kalau menguji di siapapun. Itu para yang mahasiswa yang saya uji, saya bimbing itu adalah guru-guru saya. Iya, jadi saya itu memang niatnya itu belajar kepada siapapun termasuk para mahasiswa S1 yang notabene dari mana-mana seluruh penjuru Indonesia, bahkan sebagian dari luar Indonesia. Saya berguruh pada mereka. Di samping saya memang berguruh pada literatur. Tetapi yang paling implementatif itu saya berguruh kepada para mahasiswa, para tetangga saya yang mayoritas petani gunung merapi. Karena saya tinggal dielareng gunung merapi. Mereka adalah guru-guru saya, para petani itu. Jadi, kalau saya pernah menulis misalnya catatan budaya penyair dan petani, itu memang karena saya itu bergaul tiap hari dengan mereka. Saya menulis tentang mahasiswa, karena saya memang berguru kepada mahasiswa. Saya sampai hari ini berupaya merapukan tugas saya sebagai seorang guru sastra di UNJ. Saya berupaya untuk selalu memerdekakan para mahasiswa. Walaupun saya menjadi dosen yang tidak populer. Tapi itulah potret kejaharian saya sampai hari ini. Berguruh kepada siapaku, kepada batu, kepada gudung-gudungan di sekitar saya. Kepada hujan yang mengucur deras, dan bahkan kepada bukit merapi. Terima kasih telah menonton!